Memasuki bulan Ramadan, kehidupan umat Islam menjadi berubah drastis. Mereka kemudian menilai Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan sehingga siang harinya tidak seperti biasanya. Umat Islam mengisi siangnya dengan segala hal yang dalam pikirannya dinilai sebagai sebuah ibadah. Mereka bekerja, memahami pekerjaan itu sebagai sebuah ritual ibadah sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya mereka tidak akan melakukan korupsi, mereka tidak akan lalai atas waktu, mereka akan berdisiplin dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Begitupun dalam berbagai hal lain, di siang hari, setiap orang ketika memasuki bulan Ramadan menyadari bahwa karena ini adalah bulan suci, maka semua kegiatannya disadari sebagai sebuah ibadah. Bahkan tidur pun, bagi orang yang tidur di bulan puasa di siang hari, mereka menyadari tidurnya sebagai sebuah ibadah. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, sesuatu yang mubah di waktu lain ketika memasuki bulan Ramadan, maka ia menjadi sesuatu yang berpahala. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, siang yang dijalani umat Islam disadari sebagai satu siang yang penuh dengan keberkahan sehingga mereka melakukan aktivitas yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, namun dengan penuh perhitungan matang karena bagi mereka, bulan ini dengan segala kegiatan siangnya penuh dengan keberkahan sehingga dijalani dengan ibadah sehingga tidak mau dilukai dan dinodai oleh hal-hal yang jangankan berdosa. Namun tidak bermanfaat, tidak bernilai ibadah sekalipun, mereka akan meninggalkannya. Begitu juga pada malam harinya, umat Islam di bulan Ramadan akan menjalani malam yang berbeda. Mereka akan shalat pada waktunya dan kemudian mengisi waktu-waktu malamnya dengan tada rusak Al-Quran, dengan shalat tarawih, dengan shalat tahajud, dan berbagai ritual-ritual yang bernilai ibadah di mata Allah SWT. Berbeda dengan malam-malam di luar bulan Ramadan. Ketika malam-malam di bulan Ramadan, dan mereka meninggalkan tidurnya, mereka meninggalkan nongkrongnya, mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai ibadah, dan mengganti dengan hal-hal yang bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kehidupan dia di akhirat kelar. Inilah kekuatan dari bulan Ramadan, di mana kemudian Ramadan menyulap kesadaran kita, menjadi kesadaran yang bersifat religius, sehingga segala hal yang kita lakukan kita jalani dan kita sadari sebagai sebuah ibadah, sehingga kita tidak mau menodainya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang bernilai dosa. Oleh karena itu, maka dalam salah satu hadisnya, Rasul berkata, jika kita umat Islam mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka mereka menginginkan semua bulan di luar bulan Ramadan adalah sebagaimana bulan Ramadan. Artinya, sebenarnya Rasul mengajarkan kepada kita untuk kemudian menjadikan kesadaran kita di bulan-bulan di luar bulan Ramadan sebagaimana kesadaran kita di bulan Ramadan. Kita menjalani semua kehidupan kita dengan kesadaran bahwa ini adalah ibadah, sehingga lakukan semua hal ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sehingga bernilai pahala yang begitu tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dalam Islam, ibadah bukan sebatas ritual, bukan sebatas sholat, bukan sebatas membaca Al-Quran, tapi segala hal, baik itu bekerja, bahkan tidur sekalipun, bisa bernilai ibadah, jika kemudian kita membangun kesadaran dalam pikiran dan hati kita, bahwa ini kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, salah total, jika sebagian orang mengatakan ketika keluar bulan Ramadan, mereka kemudian berkata, Alhamdulillah, kehidupan kita kembali normal. Banyak kita kemudian mendapatkan kata-kata yang seperti ini. Ketika kita kembali masuk setelah Idul Fitrih ke kantor, kemudian orang-orang di kantor mengatakan, Wah, Alhamdulillah, kehidupan kembali normal. Ketika kita kembali ke masyarakat setelah Idul Fitrih, mereka kemudian mengatakan, Alhamdulillah, kehidupan kita kembali normal. Padahal, sebenarnya menurut Rasul, kehidupan yang normal adalah kehidupan di bulan Ramadan itu. Ketika kita menjalani dan menyadari kehidupan kita dengan penuh ibadah dan dengan penuh kesadaran yang religius. Sedangkan di luar bulan Ramadan, justru Rasul mengajarkan kepada kita agar kita menjalaninya sebagaimana kita menjalani di bulan Ramadan. Karena kehidupan seorang Muslim yang baik adalah kehidupan ia sebagaimana di bulan Ramadan. Di mana siangnya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan memahaminya sebagai sebuah ibadah sehingga mereka akan menjalannya dengan penuh kebaikan dan menjalani malamnya dengan hal-hal yang juga bersifat ibadah dengan mengurangi waktu tidur dan mengisi dengan membaca Al-Quran, Salat Tahajud dan berbagai ibadah-ibadah lainnya.